Hi guys, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenalin nama aku Evie, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke, di video kali ini kalian sudah tau apa yang pengen aku bahas Seperti di thumbnailnya Aku akan bahas produk terbaru dari Lux Crime Jadi tanggal 11 atau tanggal 12 Mei yang lalu Lux Crime ada launching produk eyeshadow Nama produknya adalah Lux Crime Ultra Dreamy Eyeshadow Compact Jadi ini tuh produk eyeshadow yang didalam Di dalamnya ada 4 warna Gak tanggung-tanggung, Lux Crime langsung mengeluarkan 3 varian Dan aku punya ketiganya Sekarang aku akan bahas eyeshadow Lux Crime ini Jujur ini adalah first impression aku Aku belum pernah mencoba Dan aku pengen tunjukin first impression aku di depan kamera Selain eyeshadow tadi, Lux Crime juga ada satu set brush khusus untuk bagian mata Isinya itu ada 6 pieces Dia ada tendangan box kayak gini Nama produknya adalah Lux Crime Ultra Dreamy Eye Brush Set Yang pertama kita dapat blending brush kayak gini Ini bener-bener warna spesialnya Lux Crime Kita dapat brush kayak gini Ini brush yang bagus untuk mengaplikasikan eyeshadow dengan tekstur shimmer Ini dapat blending brush lagi Tapi ini blending brush yang lebih padat dari yang tadi Lalu ini kalau aku sih sebutnya pencil brush ya Jadi dia itu bisa untuk mengaplikasikan eyeshadow di bawah mata Tapi di kelopak matanya juga bisa untuk area-area yang kecil Terus dapat pencil brush yang lebih pointed, yang lebih kecil gitu ujungnya Terus dapat angle brush gini Ini tuh bisa dipakai untuk produk eyebrow pomade Atau juga bisa dipakai untuk eyeliner gel gitu Ini sih synthetic brush Jadi dia gampang untuk mengaplikasikan produk eyeshadow di kelopak mata kita Sekarang kita masuk ke produk utamanya Yaitu Lux Crime Ultra Dreamy Eyeshadow Compact Dia terdiri dari 3 varian Dia datang dengan box kayak gini Ini tuh eyeshadow ini 6 gram Terus dia harga normalnya Rp 119.000 per eyeshadow Tapi kemarin ada launching promo di TikTok shopnya Lux Crime Harganya jadi Rp 107.100 Produknya kayak gini Di dalamnya kita dapet kaca Terus ini ada plastik pembatasnya Dan ini adalah yang warna rose cocktail Ini yang rose cocktail Warnanya itu kayak perpaduan warna mouth sama warna pink Ini bagus banget untuk bikin eye look kayak romantic eye look Dan bisa dipakai untuk sehari-hari Nanti swatch-swatchnya aku akan taruh di sekitar layar Selanjutnya ke warna black forest Ini yang warna black forest Dia itu perpaduan warna silver, black, dan juga warna coklat Tapi coklat muda gitu Dia masih terdiri dari 3 warna matte Dan 1 warna shimmer Terus yang ketiga adalah varian almond biscotti Yang varian almond biscotti Dia warnanya lebih cenderung ke warna peach Keren banget Ini kalau untuk dijadikan makeup atau eyeshadow untuk sehari-hari Jujur dari ketiga pilihan warnanya ngegemesin banget Aku suka nih ketiga-tiganya Tapi kayaknya yang paling sering aku pake Yaitu yang shade rose cocktail Karena aku tuh kalau untuk makeup sehari-hari Lebih suka eye makeup looknya itu kayak romantic atau roushi gitu Tapi untuk eye makeup kali ini aku pengen mixin ketiga warna dari ketiga palette ini Semoga aku bisa nge-create eye look yang oke Karena ini ketiga warnanya nih kalau digabungin agak cukup challenging Nah ini oke kameranya sudah aku deketin Yang pertama aku akan pake dari shade black forest Aku mau ambil warna ini Dan aku akan set ke seluruh kelopak mata aku By the way aku pake blending brushnya yang tipe blending brush kayak gini ya Ini aku set dulu ke seluruh kelopak mata Tadi sebelumnya sudah aku aplikasiin concealer dan aku udah set pake powder Oke selanjutnya masih pake blending brush yang sama Ini aku bersihin aku lewatin aja di tangan aku Terus aku masuk ke varian rose cocktail Aku mau pake warna yang ini Terus aku aplikasiin di eyelid aku Oke ini cantik banget warnanya Warna-warna kayak gini nih walaupun kalian beginner ya Kalian aplikasiin cuman asal osrek-osrek aja Pasti akan jadi gak fail gitu Aku mau tambahin ini Masih di palette eyeshadow yang sama Yaitu rose cocktail Wow Warnanya pigmented Tapi dia gampang di blend Gak patchy gitu Dia gak terlalu powdery Terus sampai saat ini belum ada fallout Lalu aku pake pencil brush Aku mau ambil warna yang ini Dan diaplikasikan di bawah mata Sedekat mungkin dengan garis mata Lalu aku mau ngambil warna hitam Dari palette eyeshadow last cream yang varian black forest Aku pake brush yang kayak gini Ini aku aplikasiin di bagian luar Bentuk korupsi gitu Terus dari palette-nya halmon biskoti Aku mau pake blending brush yang cukup fluffy ini Aku mau ambil warna yang ini Untuk ngerapiin transisi di bagian eyelid Nih di bagian transisi sini Supaya dia warnanya gak terlalu ngeblok gitu Selanjutnya aku ambil brushnya last cream yang bentuknya kayak gini Terus brushnya aku basahin sama setting spraynya last cream Yang glow getter Sampai basah Dan aku ambil warna shimmer yang ini Dari palette-nya last cream Yang varian almond biskoti Kalo gak mau pake teknik yang tadi Kalian juga bisa ambil pake jari ya Tapi ini aku mau pake teknik yang kayak gini Wow Blinding banget Ini bagian luarnya mau aku lebih gelapin lagi Aku tambahin lagi eyeshadow warna hitam Mau lebih ekstra lagi Aku akan ambil shimmer yang warna silver ini Dari Black Forest Varian yang Black Forest Dan aku aplikasiin di kelopak mataku Pake jari aja Wow Ini yang warna silvernya Shimmernya kece badai I love it so much Oke udah gitu aja Aku mau pake eyeliner Terus aku mau pake mascara Hmm gak tau deh Mau pake bulu mata palsu atau enggak Dan sambil kerjain yang sebelah sini And I'll be right back Oke guys ini aku udah selesai makeupnya Aku udah cobain ketiga palette eyeshadow terbarunya Luxe Crime Aku juga udah cobain eyebrow setnya Eyeshadownya pigmentasinya bagus Terus gampang di blend juga Dan pilihan warnanya juga cantik-cantik Kemasannya compact Gampang dibawa kemana-mana Dia ada fallout Tapi sedikit banget Kalo untuk kickback di palette-nya sendiri Dia ada tapi gak terlalu banyak Aku sendiri diantara ketiga shade-nya Yang paling aku sukai adalah yang Rose Cocktail Aku rasa nanti ke depannya Aku akan sering banget pake Eyeshadow Luxe Crime yang varian Rose Cocktail ini Untuk minusnya tadi waktu aku cobain warna hitam dari shade Black Forest Dia itu gak terlalu pigmented Dia keluar tapi gak terlalu pigmented banget Jadi harus di pick up dari palette-nya beberapa kali Cuman enak di blend So itu aja sih minusnya Sedikit banget eyeshadow hitamnya kurang pigmented Cuman gak apa-apa sih Kalo untuk beginner itu malah aman Oke jadi segitu dulu video kali ini Semoga bisa kasih informasi yang berguna buat kalian semua Untuk detail produk seperti biasa Aku akan cantumkan di description box Jadi jangan lupa untuk cek description box-nya And then last but not least Keep fashion, keep beauty and stay confident Salam lazy sister and girl visual Bye-bye